Desa Argo Rejo, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul terpilih Desa Mandiri Pangan, Demapan untuk mewakili Kabupaten Bantul dalam tingkat D.I.E. Dengan terpilihnya Desa Argo Rejo sebagai Desa Mandiri Pangan, tim evaluasi yang terdiri dari berbagai lintas OPDDIY melakukan penilaian pada Rabu Siang di Balai Desa Argo Rejo. Ketua Tim Verifikasi Lomba Desa Mandiri, Asyantini mengatakan, Desa Mandiri Pangan adalah desa yang masyarakatnya mempunyai kemampuan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan gizi. Melalui pengembangan ketersediaan pangan, distribusi dan konsumsi pangan dengan memanfaatkan sumber daya setempat secara berkelanjutan. Dalam penilaian tersebut dilakukan berbagai aspek demapan seperti administrasi, peran desa, keterlibatan. Kegiatan pangan itu ada tiga yang pokok, mengenai ketersediaan, yang kedua itu distribusi, apakah ini panen-panen atau makanan-makanan bisa tersebar ke wilayah. Lalu yang ketiga itu konsumsi, setelah mendapatkan hasil, kemudian dia mendapatkan dari distribusi, nah yang ketiga bagaimana? Apakah pangan itu ada yang dimanfaatkan untuk keluarga, misalnya sebagai makanan pokok, sebagai sayur mayur untuk kebutuhan sehari-hari, atau kalau berlebih dijual untuk mendapatkan nilai tambah. Kepala Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Pulung Hariyadi mengatakan, Desa Mandiri Pangan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan gisi pada masyarakat melalui pendaya gunaan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal di perdesaan. Ya, harapan kami masalah-masalah kerawanan pangan ini bisa teratasi dengan program Desa Mandiri Pangan itu. Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY Barudin mengatakan, Dengan andanya otonomi daerah, lomba desa dan kelurahan diselaraskan dengan prinsip otonomi daerah, dengan melakukan pendekatan atau model pembangunan partisipatif dan keterlibatan peran serta masyarakat, merupakan model yang paling relevan dan harus diterapkan sesuai situasi kondisi masyarakat. Kearifan nilai-nilai sosial budaya lokal dalam aspek kegotong royongan dan kesuadayaan perlu dilestarikan, diberdayakan, dan dikembangkan. Masyarakat diharapkan lebih siap dan mampu membangun dirinya untuk lebih maju, sejahtera, dan mandiri. Evaluasi lomba desa dan kelurahan harus mampu membangun kembali nilai dasar dan nilai budaya, mengubah pola hidup dan etos kerja masyarakat, dengan dilandasi oleh semangat kebersamaan, sehingga mampu membangun masyarakat dan berhasil membangun desa dan kelurahan. Peran kami di desa adalah satu, kita membelikan satu stimulan dana, termasuk yang tadi sampaikan adalah dengan dana APBDES kita alokasikan untuk peningkatan demapan. Biar apa? Biar secara automatis masyarakat bisa menilai. APBDES di Gopoto tidak hanya untuk pembangunan fisik, tetapi juga tersentuh untuk masyarakat yang di situ bergerak di dalam pertanian, perdagangan, perikanan, dan sebagainya.